Ya memang ini terkesan sepele pemirsa, kasus truk overdimensi atau overload dibiarkan di jalan raya. Namun jika sudah terjadi, yang ada hanyalah penyesalan dan saling tuding lempar kesalahan. Kasus kecelakaan maut pada 2 September menewaskan 8 orang dan laka beruntun yang terjadi pada 10 September di Tol Cipularang seakan membuka mata. Kendaraan besar overdimensi dan overload ini menjadi ancaman bagi pengguna jalan lainnya. Yang jadi pertanyaan yaitu bagaimana efektivitas penertiban di jalan raya terhadap kendaraan yang berpotensi membahayakan keselamatan berlalu lintas. Sudah hadir bersama kami pemerhati transportasi Azaz Tigor Nainggolan. Selamat pagi Bang Tigor. Selamat pagi Mbak Jaki. Dari tanggal 2 hingga tanggal 10 kita lihat sudah ada beberapa kali kecelakaan. Belum lagi kalau kita menghitung yang sebelum-sebelumnya Bang. Melihat kecelakaan maut yang terjadi pada 2 September hingga sekarang. Sudah ada perbaikan belum kalau Bang Tigor melihat dari Kementerian Penghubungan dan pihak-pihak kepadai? Ya kalau dilihat sampai tanggal 10 berarti belum ada perbaikan. Belum ada perbaikan. Belum. Artinya ini kok dianggap remeh begitu ya. Padahal modusnya sama kan. Modusnya sama sebetulnya ini bisa dibuat kesimpulan. Bahwa di area tersebut harus diambilkan tindakan cepat. Itu satu. Kedua berarti juga ada namanya penegakan yang tidak jalan terhadap kendaraan-kendaraan truk yang over dimensi overloading. Macamu tadi kita lihat beberapa kali juga sudah diadakan razia begitu. Berarti tidak cukup hanya razia yang dilakukan. Tidak cukup cuma razia. Kalau belajar dari pengalaman misalnya di Ho Chi Minh City ya. Di Ho Chi Minh City itu di Vietnam. Itu truk-truk yang odol ya over dimensi overloading. Itu di pintu tolnya masuk itu sudah ditimbang. Ditimbang ada petugas juga di sana. Begitu dia ketahuan overloading itu ditilang. Ditilang terus barangnya kalau dia masih mau masuk ke jalan tol barangnya harus dibuang ke sebelah. Ada disiapkan tanah lapang. Ya. Nah kalau tidak mau dia keluar. Tapi dia sudah ditilang dulu gitu loh. Ini kan mirip dengan jembatan timbang sebenarnya yang kita miliki. Nah kalau jembatan timbang itu kan akhirnya banyak yang tidak efektif. Karena misalnya kasus swab gitu terhadap petugasnya. Nah kalau ini diterapkan di Indonesia. Ini kenakalan-kenakalan ataupun juga kendala-kendala. Ini juga masih berpotensi juga terjadi di Bang Tibur. Bisa. Kalau misalnya yang ini sekarang terjadi juga di jalan tol. Kenapa gitu? Karena pengawasan tadi. Ya kita gak usah lah menutup-nutupi ya. Di jalan tol tuh banyak tawaran-tawaran damai di perjalanan. Ya kalau petugas terhadap pengemudi-pengemudi. Truk-truk yang odol ini gitu loh. Sehingga mereka bebas masuk. Nah padahal ini tidak boleh. Itu tuh udah diatur di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Pasal 277. Ya gak boleh. Harusnya langsung ditindak gitu loh. Nah kalau kita lihat kan. Enggak. Apalagi di jalan negara. Banyak sekali kan di Pantura itu. Kerugian negara akibat truk-truk odol ini. Itu 43 triliun per tahun. Kenapa? Jalannya rusak. 43 triliun. Per tahun. Ditambah lagi kalau di jalan tol. Kayak kemarin kan korban nyawa gitu loh. Nah ini sudah saatnya berjanji pemerintah membersihkan jalan tol, jalan negara dari truk-truk odol. Oke. Laksanakan peraturan Undang-Undang gitu. Tapi kalau kita lihat masalahnya ini kan juga sebenarnya complicated begitu ya. Rumit juga nih untuk terkait dengan logistik darat. Belum terkoneksi semua mode angkutan begitu. Belum lagi kalau kita melihat ini sudah jadi budaya di dunia logistik angkutan darat. Odol ini ya. Over dimensi overload ini. Dan tidak hanya dilakukan oleh pemilik truk kecil atau pengusaha industri yang kecil dan sedang. Tapi yang besar juga begitu. Kita katakan BUMN juga begitu kan dan lain-lain. Nah ini bagaimana memulainya? Karena yang kecil dan sedang tidak mau ditertibkan kalau yang besarnya juga dibiarkan begitu. Karena tadi penegakannya tidak jalan Mbak Ejakia. Harusnya tegas. Nggak boleh. Gitu loh. Itu kelihatan kok. Memang betul di Indonesia ini baru sekali ya penegakan terhadap truk-truk odol. Itu 9 Februari 2019 yang lalu. Baru sekali itu ditindak. Tapi hukumannya ringan. Sanksi kurungan satu tahun maksimal dan denda 24 juta. Itu kecil. Padahal juga ini kan juga penegakannya juga salah. Hanya kepada si pengemudi. Harusnya kepada korporatnya juga. Gitu loh. Sebenarnya kan hanya bawa. Kalau dia menolak, dia akan dipecat oleh si pemilik usaha atau pemilik truk atau korporatnya gitu loh. Nah korporatnya kenapa lakukan begini? Mau untung besar. Bayangkan yang tanggal 2 kemarin itu kan melebih kemuatannya 3 kali. Ini 300 persen. Ini kan bahaya. Jadi menurut saya nggak ada kompromi untuk yang seperti ini. Karena apa tadi? Membahayakan keselamatan di perjalanan kepada pengguna jalan yang lain. Termasuk juga pada kemudinya. Lalu juga merugikan negara tadi. 43 triliun per tahun. Nah kalau kita lihat, harusnya yang ditindak bukan cuma supirnya. Tapi juga. Tapi ownernya juga. Termasuk BUMN juga ini. Betul. Itu diminta pertanggung jawaban gitu. Itu jelas. Itu ada di undang-undang kewapidana. Nah selama ini kan saya melihat lemahnya adalah hanya supir yang dijadikan pelaku gitu. Yang dihukum gitu loh. Harusnya saya udah katakan. Sejak lama, ini ownernya juga harus ditindak. Kenapa? Bayangkan, kalau over dimensi, siapa yang merubah? Nggak mungkin supir yang merubah. Yang merubah bodi. Butuh niaya lagi. Nah, itu satu. Kedua juga, pengelola jalan tolnya juga harus ditindak. Kenapa? Dia ngelalai mengawasi pengguna jalan tolnya. Kenapa? Berarti kalau Anda melihat sebenarnya tidak ada keseriusan gitu ya. Penegakan hukumnya. Kemudian dari pihak jalan tol. Ini dibiarkan saja. Mengapa ketidak seriusan ini? Apa keuntungan buat mereka sebenarnya? Ya, kan mereka dapat ini, pendapatan tambahan, Pak. Kalau dibuat serius, Diawasi, tertib, dia nggak dapat pendapatan tambahan. Itu persoalannya. Itu yang lama gitu loh. Sudah lama sekali. Pengli-pengli ini yang harus dibersihkan gitu loh. Aparnya berarti pengli ini? Pengli. Kan pemerintah juga sudah melakukan itu ya. Kemarin ya, beberapa waktu lalu ya, Pak Jokowi sudah melakukan itu. Tegas, nggak boleh ada pengli. Sekarang ini kambuh lagi nih. Nah, ini harusnya dibuat lagi langkah sistemik. Supaya pengli-pengli ini dihapus lagi gitu loh. Ditegaskan lagi pengawasannya. Nah, kalau waktu itu kan baru penegakan oleh aparat. Tapi belum sistemnya dibangun. Nah, ini sekarang sistem pengawasannya, penegakannya harus dibangun tadi. Ya, ada aturannya sudah. Tapi aturannya juga harusnya menurut saya dirubah. Supaya sanksinya lebih berat. Sanksinya lebih berat. Tapi dalam regulasi untuk menuntut si pemilik ini juga sebenarnya sudah ada. Sudah ada di Kawapidana pasal 659-660. Oke. Berarti artinya, Bang, apa yang masih kurang dari sisi pengawasan, kemudian regulasi, ini apa yang harus ditambahkan? Kemauan. Kemauan. Dari pemerintah untuk melakukan pengawasan dan penegakan. Kalau saya sepele kok, coba aja liat ya, Mbak Jaki kalau kita di jalan tol liat aja, supir bisa buang korek api gitu kan. Kalau ada petugas yang ikuti belakang gitu kan. Kasat mata. Itu kan mobil sampai miring-miring kayak gini gitu ya. Itu kan kasat mata gitu loh. Ini bukan persoalan yang sulit menurut saya untuk diawasi dan tegakkan. Jelas terlihat seperti itu ya. Bang, tinggal kalau kita melihat juga, ini kan juga masih ada aturan tentang batasan toleransi pelanggaran untuk memuatan truk begitu. Misalnya ada, kalau lebih dari 40 persen masih bisa. Nggak boleh lah toleransi-toleransi. Ini kan tapi masih berlaku sampai saat ini. Anda melihatnya ini memang sesuatu yang masih wajarkan. Itu mentoleransi kan namanya pembunuhan masal di jalan raya. Tapi ini juga kan dari Kementerian Perhubungan sendiri yang ada menoleransi. Kalau truk perbuatan penting, semen, bupuk baja, kalau lebih dari 100 persen baru dilanggar, baru diberikan tilang atau tindakan. Itu ada standarnya, nggak boleh. Itu salah menurut saya kalau pemerintah, Kementerian Perhubungan buat seperti itu. Berarti mengiakan namanya pembunuhan di jalan raya. Dan itu bisa bermasalah, bisa ditumpah. Tapi ini memang terjadi kan praktika selama ini? Iya, itu nggak boleh. Saya bayangin, di kilometer yang dari Bandung ke Jakarta ya, 84 sampai 93, itu kan turunan, Mbak. Itu saya juga, sebetulnya, saya mau bertanya sebetulnya ya, ini jalan tol Cipularang ini, itu buat kendaraan ringan atau kendaraan berat? Kalau kontur jalannya itu nggak boleh kendaraan berat. Khusus ringan itu ya? Coba aja, Mbak, kalau diturunan gitu, kayak orang seperti saya ini obesitas ya, lari diturunan, pasti ngelinding. Pasti ngelinding. Nah, itu saya mau pertanyakan ke pengelola jalan tolnya. Bener nggak itu jalan Cipularang itu untuk kendaraan berat? Harus dibuat kajiannya begitu ya, harus dilihat kajiannya. Iya, harus dong. Makanya saya bilang, dalam kasus seperti ini bukan cuma supir yang harus ditindak, yang dihukum. Satu, pengelola jalan tolnya, dia lalai mengawasi. Dua, aparatur penegak hukumnya lalai dia. Pemiliknya juga, pemilik perusahaan dari truk-truk ini. Jadi pendekatan penegakannya juga harus sistemik. Punya dampak positif gitu loh. Jangan cuma sepotong-sepotong kayak sekarang gitu loh. Kalau sekarang, sepotong-sepotong pasti ya abis itu, kamu lagi. Oke, Bang Tigger, tapi nih misalnya penegakan hukum dilakukan, penertiban dilakukan, semuanya disiplin, semuanya sesuai dengan aturan, begitu. Tetapi juga ini akan berdampak pada ekonomi, sosial, dan juga finansial. Ini ada hitungannya, ada kosnya, benar. Jadi begini, selain kos juga ini, Bang Tigger, jadi ongkos angkutan bisa sampai 3,5 triliun rupiah, begitu ya. Kita misalkan industri semen, seperti itu. Kemudian juga dengan penerapan seperti ini, akan ada penambahan truk-truk lain untuk mengangkut. Ketidaknya 3 ribu, misalnya seperti itu. Jadi membuat macet juga, kemudian peninggian juga. Betul ya, saya mau sampaikan gini, orientasi kita bergantung pada jalan raya itu harus juga dimulai dikurangi. Kita sudah punya kereta api, yang bagus untuk angkutan pelogistik. Apalagi, angkutan lautnya kita udah bagus nih, Mbak. Pelabuhan-pelabuhan sudah mulai banyak dibangunkan oleh pemerintah sekarang, kan? Kenapa itu nggak dimaksimalkan? Angkutan-angkutan laut, tol laut kita sudah mulai, bagus nih. Dan itu udah lebih cepat, lebih murah, lebih aman. Cuman ini kan belum terkoneksi semua mode angkutan ini, Mbak. Nah, ini perlu ditata lagi ke depan. Dan perlu waktu sekali untuk itu. Kalau di Pulau Jawa, menurut saya sudah oke. Ya kan? Pulau Jawa sudah oke, mau-mau kemana? Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI. Itu sudah terkoneksi, Mbak. Dengan kereta api, dengan kapal laut. Nah, makanya juga ada penataan. Jangan sampai bangun pabrik itu jauh dari pusat pelabuhan atau pusat kereta api. Atau bangun pelabuhan jauh dari pusat industri gitu loh. Nah, itu sudah terkoneksi juga. Kalau kita lihat begitu, Bang. Untuk kereta api juga, ini sebenarnya kan salah satu yang bisa dikatakan akan menjadi efektif jika diberlakukan untuk logistik. Tetapi ini kalau kita lihat juga sebenarnya infrastruktur dan kesiapannya juga belum. Seperti untuk muatan kontenar, seperti itu. Ini kan sampai saat ini juga masih belum, masih memiliki kendala-kendala juga, Bang. Gini, kalau betul-betul, gini dong. Saya lihat gini, kalau mengandalkan pemerintah memang sulit, Mbak. Mengandalkan pemerintah memang sulit. Dari sisi anggaran untuk membuat ini semua. Libatkan swasta, agar ini lebih cepat. Ini betul-betul cepat gitu loh, Mbak. Skemanya kan sudah jelas ya tadi ya. Nah, sekarang libatkan swasta supaya mereka mau membangun ini, membantu ini gitu loh. Nah, supaya kita nggak tergantung terus pada jalan tol. Jalan tol juga gitu kan. Kalau kita nggak libatkan swasta juga lambat. Tapi ini tinggal diawasi. Aturannya sudah ada oke. Perbaiki aturannya. Skemanya sudah ada, jalankan. Itu yang penting sekarang. Oke, kalau begitu kan ini perbaikan ada jangka pendek, jangka pendengar, dan jangka panjang. Untuk cipu larang. Ini kita dalam waktu sampai tanggal 10 kemarin itu sudah 2-3 kali kecelakaan terjadi. Jangka pendek apa yang harus dilakukan? Cipu larang jangka pendek. Dan jangka panjang akan seperti apa? Cipu larang jangka pendek larang untuk truk-truk odol. Atau truk-truk besar. Hanya kendaraan ringan dan menengah saja yang boleh masuk. Karena tadi pertanyaan saya, kontur jalannya. Jangan sampai yang obesitas bisa di kesana masuk. Itu gelinding kayak sekarang. Jadi menurut Anda pelarangan total ini cara efektif? Total, gitu loh. Lalu penegakan yang jelas ya, truk-truk baik di jalan tol maupun di jalan negara, di jalan reguler. Jalan, itu jangka pendeknya. Di cipu larang, bikin rambu. Ya, taruh pos di sana, diawasi. Supaya hati-hati. Karena nggak usah truk besar. Mobil-mobil pribadi juga kalau dia over kecepatan gitu ya, itu juga akan terbalik dia tadi. Oke. Kalau untuk odol sendiri ini, dimensi overload sendiri? Jangan masuk cipu larang. Dan tindak di jalan. Dan untuk ke depannya, selain cipu larang? Ya, artinya penegakannya yang harus jalankan. Lalu dorong, bangun tadi. Jangka menengahnya dia masukin ke jalan reguler, jalan negara. Aktifkan kembali, tapi pengawasan yang ketat terhadap jembatan-jembatan timbang. Jadi jangan lagi dibiarkan mereka di jalanan, mau di jalan negara, maupun di jalan tol. Itu banyak ya. Dan juga mengaktifkan bagaimana mengoneksi semua moda angkutan. Betul, masih ikat nggak? Terutama kereta api tadi itu ya, Pak? Penulis kita tuh, yang ketibaan truk itu, yang di Semarang. Itu kan juga karena odol, Pak. Oke. Dia menikung karena berat, diban mobil yang penulis NH ini ya. Iya, iya. Oke, baik. Terima kasih, Bang Tigor. Sudah berbagi, kita tunggu bagaimana pemerintah juga ketegasannya. Terutama dalam penegakan hukum dan juga bisa mengubah begitu ya. Agar odol-odol ini sudah tidak lagi membuat masalah yang menyebabkan korban jiwa di jalanan. Terima kasih, Bang Azaz, Tigor Nenggolan, sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Time Time.